Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng dan like videonya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng dan like videonya, nyalakan lonceng dan like videonya, nyalakan lonceng dan like videonya. Maaf ya, kami sedang latihan, minggu depan soalnya ada pertandingan dodgeball. Lalu kami membuat tim, karena berniat untuk ikut serta. Oh begitu. Kita main di tempat lain saja yuk. Ayo. Kiko, siap ya. Oh iya, tadi lihat kan? Sepertinya hanya aku yang bisa melakukannya. Ini namanya tangkapan super. Iya, aku tahu. Kiko! Bagus, siap-siap ya. Lemparan spesial. Wah, aku hebat kan? Cuma aku yang bisa melempar sejauh itu. Segur aku, tangkap! Aduh, sakit. Tidak boleh menghindar. Soalnya aku tidak bisa menangkapnya. Siap ya, Kiko. Itu terlalu cepat. Mana mungkin aku bisa menangkapnya. Oh iya? Nah, kalau ini? Pasti terlalu cepat. Tidak, ini sudah pas. Segur aku. Baiklah, aku pasti bisa. Marilin, bolanya. Perhatikan bolanya. Aku perhatikan kau bolanya. Marilin, kau tidak apa-apa. Maafkan aku, tidak terluka, kan? Pakai ini. Iya. Sekarang, ayo kita lanjutkan. Apa? Masih mau lanjut? Bukankah sudah cukup? Sampai sini saja latihannya. Jangan seperti itu. Kita harus latihan lebih keras lagi. Kita belum bisa melempar dan menangkap bola dengan benar. Kalau begini terus, tidak mungkin menang. Kalau begitu, aku mau berhenti saja. Apa? Aku juga berhenti. Marilin? Sakor aku juga berhenti, kan? Aku sudah bisa sedikit. Ayo kita pergi. Gengko. Bagaimana ini? Kalau begini tidak bisa latihan main bola. Mereka kenapa? Semuanya sudah berusaha sekuatan naga. Tapi. Mungkin Niki berpikir mereka tidak bisa melakukannya dengan baik. Tapi mereka sudah berusaha. Begitu ya? Biar Mimilin memanggil mereka. Tidak usah Mimilin. Tidak apa-apa. Hah? Bukankah mereka sudah berjanji untuk menyatukan kekuatan. Berusaha sampai akhir. Tapi aku akan tetap memanggil mereka. Niki itu kenapa sih? Hanya karena dia pintar melakukannya bukan berarti dia bisa bicara seperti itu. Iya kan? Aku merasa takut kalau lihat bola datang. Sakurako, kau sedang apa? Kalau begini mungkin bisa menangkap dengan benar. Sudahlah. Kita tidak usah latihan dodgeball lagi. Kalau latihan sedikit lagi kita bisa menangkap tanpa menghindar. Sebanyak apapun latihannya kita tidak akan jadi pandai. Kalian di sini rupanya. Ah, Mimilin juga mau berhenti bermain. Mimilin ke sini untuk memanggil kalian. Ayo kita latihan sekali lagi. Hah? Aku tidak mau. Kata-kata Niki mungkin sedikit kasar. Itu karena dia ingin kalian jadi pandai bermain. Aku tidak membenci Niki. Tapi kalau bicaranya seperti itu aku jadi tidak semangat lagi. Hah? Aku tahu. Perhatikan bolanya. Wah, bolanya tertangkap. Hah? Kok bisa? Wah, hebat sekali Marilyn. Oh ya? Itu berkat petunjuk Niki. Aku jadi bisa menangkap bolanya. Kau tidak apa-apa. Iya. Maaf ya. Nanti tendang yang benar ya. Sia. Ngomong-ngomong, latihannya sudah selesai. Iya, selesai lebih cepat. Semangat ya. Aku rasanya ingin latihan lagi. Wah, serius? Ada apa? Aku lupa mengembalikan seputangan Niki. Kalau begitu, kita sama-sama pergi mengembalikannya ya. Iya. Sudahlah, aku pulang saja. Tidak ada. Apa Niki sudah pulang? Terus bagaimana? Mimilin, siap ya. Pinggangnya agak diturunkan lagi. Ya, seperti itu. Sakurako, siap tangkap. Mimilin. Kiko. Kiko. Mimilin. Mimilin. Niki, ini. Ini. Pakailah. Loh, Kiko? Kita satukan kekuatan, berusaha sampai akhir dan jangan menyerah Bagaimana Niki? Siap ya Kiko? Aku siap, lepar saja Niki Wah, hebat Kiko Mereka mulai latihan lagi, semangat sekali ya Nanti kita harus pergi mendukung mereka ya si Majiro Ayo lepar lagi Teman-teman, semangat ya Menerbangkan ke lembung sabun Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa? Kalau Mimilin tentu saja jadi putri Aku ingin jadi pembuat roti seperti ayahku Wah, kalau Merylin pasti jadi pembuat roti yang hebat Suatu hari nanti aku ingin roti buatan Merylin yang banyak Tentu saja Kalau Sakurako? Aku ingin jadi penyanyi Tapi aku selalu gugup Kalau Sakurako pasti tidak apa-apa Karena selalu melakukan yang terbaik Iya Kalau Kiko ingin jadi apa? Karena suka berenang Aku ingin menjadi putri duyung Dan ingin berenang di lautan yang luas Putri duyung itu kan cuma ada di dongeng-dongeng Mana mungkin bisa? Bagaimana ya? Kalau Niki memang tidak mungkin Soalnya tidak bisa berenang sih Hah? Memangnya salah ya? Kalau tidak bisa berenang? Tidak salah sih Tapi orang yang tidak bisa berenang tidak akan mengerti Tapi aku mengerti Mimiling juga ingin jadi putri duyung Biar bisa bertemu panggiran tampan Lihatlah Ibuku membalikan buku ini Putri duyungnya cantik kan? Benar Seperti berada di istana bawah laut Gelembung sabunnya indah Mimiling Itu bukan gelembung sabun Hah? Masa sih? Soalnya Bukannya di dalam laut tidak bisa membuat gelembung sabun Ini adalah bui laut Oh begitu Oh iya Kita main putri duyung dengan menggunakan gelembung sabun? Iya Nah kalau begitu setelah makan siang nanti kita main putri duyung yuk Hah? Kiko dan Sakura ku juga ya? Eh iya Maafkan aku Aku harus belanja dengan ibuku Hah? Ini langsung dengan ajaib super spesial milik Flappy Waduh Aduh 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 Sepertinya kalian senang sekali Oh Kiko Ini apa Aduh Gelembung sabun? Gelembung sabun Tepat sekali Aduh kita main sama-sama Maksudnya Entahlah Banyak yang terbang Apa sih? Kan jadi tidak bisa tenang Tidak bisa main gelembung sabun Tapi kau akan bermain gelembung sabun dengan Mimilin dan teman-teman? Kalian jadi kasian dan mau mengajarkanku yang tidak bisa main gelembung sabun kan? Ayo kita bertiga bermain Bukankah sebaiknya diajarkan oleh Sakurako yang selalu bersama-sama denganmu? Dia sedang pergi dengan ibunya Bagaimana kalau jujur saja bilang tidak bisa? Begini Anak perempuan itu ada macam-macam Baiklah Baiklah Tiup dengan sedikit lebih pelan dong Pelan-pelan Itu terlalu pelan Tidak bisa Aneh sekali padahal kan gampang Padahal cuma ditiu biasa saja Biasa itu seperti apa? Oh biasa saja ya Biasa Begini saja Coba pakai perasaan Perasaan? Kalau Merylin teman-teman bilang Kalau bui yang ada di istana bawah laut itu seperti gelembung sabun Kamu mengerti yang dibicarakan Entahlah Makanya disini laut Aku ini putri duyung Kalian berdua ikan Apa? Nah berenanglah Ayo Baiklah Cipuk 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 Fleppy Kenapa kita jadi begini? Kan anak perempuan itu ada macam-macam si Majiro Anak laki juga sama Tapi Kenapa tidak bisa? Memang sebaiknya bilang saja aku Merylin dan teman-teman Si Majiro tidak boleh menyerah Kalau saja kalian lebih berusaha Pasti aku jadi bisa Yang seharusnya berusaha itu bukan kami tapi Kiko Dimilin bawa banyak air sabunnya Aku juga Boneka dari rumahnya terguling Si Majiro bergerak Sayang sekali Padahal sedikit lagi kena Kalian main bertiga? Iya Maaf ya baru datang Semua sudah berkumpul Ayo kita mulai Akhirnya kita bisa jadi ikutan main ya Ya yang penting kan menyenangkan Lalalala Dimilin Sekali lagi Ingin ketemu pangeran Lalalala Mereka sedang apa ya? Bagaimana ini? Masih belum bisa Pokoknya coba dulu Kamu kenapa? Air sabunnya tertelan Kamu tidak apa-apa? Aku merasa tidak enak Aku sudah tidak kuat lagi Eh jangan begitu Senang sekali bisa bermain bersama kalian Kalau cuma tertelan sedikit Kamu tidak perlu takut Karena itu tidak akan membuat badanmu jadi sakit Ayo kumur-kumur Niki Ayo cepat Haa leganya Tuh kan Tidak apa-apa Maaf Sebenarnya aku belum bisa bermain gelembung sabun Tapi karena tadi Aku bilang Niki tidak bisa berenang Jadi Tidak bisa main gelembung sabun ya Padahal kan gampang Nah Dengan begitu kita seri Ayo kita coba sama-sama Sampai kamu bisa main gelembung sabun Ayo kita mulai Niki Baiklah Aku akan berusaha Padahal kan tadi dia sudah menyerah Benar-benar sudah lupa ya Kiko itu lucu ya Walaupun ada yang tidak disukai Tapi akhirnya bisa semangat Niki Kalau mau belajar renang Percayakan pada aku Nanti ku ajari Terima kasih Tapi sebelumnya gelembung sabun dulu ya Baiklah Tunggu dulu ya Nah Seperti itu Kiko kau berhasil Semangat Hebat Kiko Wah akhirnya bisa Terima kasih